Bank Indonesia, kantor perwakilan wilayah Capri, menilai bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika mulai membaik pada dua hari terakhir. Mulai terkendalinya nilai tukar rupiah ini, selain disebabkan oleh beberapa faktor luar, peranan upaya peperintah dan gebrakan-gebrakan melalui beberapa kebijakan Bank Indonesia juga memainkan peran yang sangat penting. Di antaranya adalah dengan melakukan efisiensi terhadap devisa, serta melalui kebijakan pembatasan impor terhadap barang yang tidak produktif diikuti dengan penundaan bajet impor. Kepala BI KPW Capri, Gusti Raizal Eka Putra mengatakan, para pelaku pasar menilai baik tentang kesungguhan pemerintah dalam menjalankan komitmennya dan tercermin dan terjadinya penguatan rupiah ini. Nilai tukar kita yang dua hari terakhir sudah mulai baik, sudah mulai terkendali, dan tentu dampak ke depannya. Yang penting kami dari kompeten, dari Bank Indonesia, tentu memang ingin memastikan, ingin menjaga nilai tukar kita ini tidak kolotel. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Asosiasi Pedagang Valuta Asing Indonesia, Paulus Amatantoso mengatakan, dalam pekan terakhir ini memang dirasakan perubahan positif terjadi pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Dalam minggu terakhir ini kelihatannya rupiah terhadap mata uang asing, khususnya IBS dolar sudah kelihatan stabil. Tapi biasanya menjelang akhir tahun ini, biasanya kebutuhan dolar akan lebih besar untuk para pengusaha untuk bayar utang. Jadi kami masih lihat untuk akhir tahun ini, tapi sih biasanya sih bersifatnya sementara saya. Di tempat-tempat penukaran uang, transaksi jual dan beli mata uang kembali berjalan normal. Di salah satu money changer, dalam sehari penjualan dolar berkisar antara 500 hingga 1000 dolar. Namun untuk Batam, yang terbanyak adalah penjualan terhadap dolar Singapura dan Ringgit Malaysia. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.